Berikut daftar dua tim yang lolos ke perempat final Liga Champions 2022-2023, di mana ada skuad termudah kedua. Daftar tim lolos perempat final Liga Champions mulai terisi pada Rabu 8 Maret 2023. Pertandingan leg kedua pebak 16 besar Liga Champions musim ini diawali duel Benfica versus Klopperk di Stadion Dalus, di mana sang tuan rumah tampil sangat-sangar. Main di hadapan pendukung sendiri Benfica yang sekarang memuncaki kelas semain Liga Portugal dengan 62 poin tak bisa dibendung. Dikutip dari situs resmi UEFA, Benfica menggulung Klopperk dengan skor telak 5-1. Lima gol Benfica dicetak oleh Rava Silva menit 38, Gonzalo Ramos menit 45 plus 2 dan 57, João Mario menit 71 dan David Neres menit 77. Ada pun gol sematawayang Klopperk dibukukan oleh Bernmeyer menit 87. Kemenangan di markas sendiri menyempurnakan laju Benfica ke babak perempat final. Benfica melenggang ke fase 8 besar Liga Champions dengan keunggulan agregat 7-1 atas Klopperk. Pada pertandingan lainnya, Chelsea versus Borussia Dortmund memberikan sukacita bagi squad The Blues. Berjuang di Stadion Stamford Pride, Chelsea berhasil menekuk ke Dortmund 2 gol tanpa balas. Gol-gol pasukan geramputer itu diukir oleh Ryan Sterling menit 43 dan Kai Havertz menit 53. Chelsea pun lolos ke perempat final Liga Champions dengan kemenangan agregat 2-1. Pencapaian Chelsea terbilang hebat karena mereka menurunkan squad muda. Susunan pemain inti Chelsea saat melawan Dortmund merupakan squad termuda keduan The Blues pada fase gugur Liga Champions dengan rata-rata umur 25 tahun lebih 255 hari. Sehingga Benfica dan Chelsea menjadi dua tim pertama yang memastikan diri lolos tampil pada fase 8 besar Liga Champions 2022-2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!